Kita beralih ke informasi viralnya, dugaan berselingkuhan menantu dan mertua yang membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun tangan. Wanita berinisial NR meminta bantuan hukum Hotman untuk menangani somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya itu. Kasus dugaan berselingkuhan menantu mertua masih bergulir. Kini giliran wanita berinisial NR yang meminta bantuan hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya R. Hotman pun mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Inilah kasus yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni. Karena dia sudah mendapat somasi dari pengacara siapa? Dari pengacara mantan suaminya. Kasus yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Sebelumnya, R bersama pengacaranya melaporkan NR ke Polda Banten atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, mantan istri tersebut mengunggah isu dugaan berselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. Namun Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan R karena belum cukup bukti. Dugaan berselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten membuat heboh dunia maya. Kasus berawal dari penggerbekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Tim Ayus melaporkan.